5 artis kecewa hal terdibagar, Nikita Mirzani jadi dukung polisi Nikita Mirzani, Kirana Larasati hingga Calini Evangelista merupakan deretan artis yang menyoroti aksi pembakaran halter Transjakarta saat demo Omni Buslaw atau UU Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober 2020 Seperti diketahui, unjuk rasa penolakan Omni Buslaw tersebut berakhir ricuh dan membuat masa aksi merusak dan membakar fasilitas umum Setidaknya ada 18 halter yang rusak dengan estimasi kerugian mencapai Rp45 miliar Selain ketiga, rupanya ada pula beberapa artis lainnya yang ikut menyoroti tindakan pengerusakan dan pembakaran halter bersuai tersebut Siapa saja mereka, yuk kita simak video berikut ini Celina Evangelista Celina Evangelista juga ikut menyoroti demo tersebut melalui Instagramnya Berawal dari istri Stefan William ini membagikan uang postingan adiknya Marissa berikita tentang berita seorang demonstran yang tidak mengetahui tentang UU Cipta Kerja yang diributkan Celina Evangelista kemudian menyindir orang-orang yang melakukan aksi tapi tidak membaca keseluruhan pasal yang menjadi permasalahan Dia pun membandingkan dengan sikap banyak orang di mana sering melakukan kesalahan sepilih karena tak membaca Darius Sinatria Darius Sinatria juga menyoroti aksi demo yang berakhir anarkis ini Melalui Twitternya, suami Donna Angganisia itu sempat membuka dirkus melalui akun Twitternya Menanyakan pendapat tentang tindakan perusahaan tersebut Di akhir diskusi tersebut, Darius menegaskan jika yang menjadi perhatiannya adalah aksi perusahaan yang berdampak bagi orang lain Indra Priawan Calon suami Nikita Willy, Indra Priawan diserang sejumlah netizen setelah ikut mengomentari aksi pembakaran halter Transjakarta di Bundaran Hotel Indonesia Di sebuah akun Instagram Banyak netizen yang menyindir Indra Priawan sebagai pengusaha yang mempunyai banyak uang Meski begitu Indra tidak menanggapi komentar negatif yang ditujukan padanya dan hanya membalas sebuah komentar yang mendukungnya Kirana Larasati Kirana Larasati melalui akun Instagramnya menyayangkan aksi pembakaran halter Transjakarta di tengah demo Omnibus Law atau UU Cipta Kerja Dia pun balik bertanya kepada netizen yang menyambut agar anggota DPR sudah merosak mod para buruh dengan mempertanyakan apakah netizen tersebut sudah membaca undang-undang yang dibeributkan Tidak hanya itu, Kirana Larasati justru meminta pihak berwajib untuk menangkap pelaku kerusuhan di tengah demo Omnibus Law atau UU Cipta Kerja Agar bisa mengetahui siapa dalam dibalik kejadian anarkis tersebut Nikita Mirzani Nikita Mirzani dengan tegas membatalkan dukungannya bagi para pandemo yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Setelah melihat halter Transjakarta dibakar, padahal sebelumnya Nikita lantang memberikan dukungan untuk para peserta aksi Semangat Nikita Mirzani untuk para pandemo yang dianggap sebagai perwakilan suara rakyat itu tiba-tiba lenyap dan berubah menjadi kekecewaan setelah mengetahui aksi ujung rasa berakhir anarkis Sekarang ibu tiga orang anak ini malah menyuarakan dukungan untuk para petugas kepolisian Terima kasih telah menonton!